Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah menerima kunjungan manajemen baru Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atau BPKS di rumah dinas wakil Gubernur Aceh Kamis 17 September 2020 Manajemen BPKS tersebut merupakan mereka yang dilantik Nova akhir Agustus bulan lalu Mereka yang hadir dalam silaturahmi itu adalah Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain Wakil Ketua Tegu Zanwar Shah Deputi Umum Abdul Manan Deputi Komersial dan Investasi Erwanto Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang Azwar Hussein dan Deputi Pengawasan Zamzami Nova mengharapkan agar BPKS di bawah manajemen baru bisa bekerja lebih cepat dan maksimal dari sebelumnya agar sejumlah target bisa tercapai Nova berpesan agar manajemen BPKS bisa merayu investor baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri Jika diperlukan, maka sesekali berpikirlah dengan cara pikir out of the box Namun harus tetap mengacu kepada aturan-aturan yang ada kata Nova BPKS harus terus menguatkan koordinasi dengan BPMA apalagi beberapa perusahaan perminyakan besar dunia seperti Mubadala, Repsol, dan Premier akan segera beroperasi di blok andaman Sabang, kata Nova, sangat cocok dijadikan shortbase bagi perusahaan-perusahaan tersebut terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!